Sayangnya teman-teman, saya tidak membawa kabar baik. Bagi saya pribadi, ini adalah perpisahan yang paling sulit. Dan jika Anda, teman saya, adalah penggemar Bali United yang bersemangat, jangan sia-siakan waktu Anda, bergabunglah dengan kami, berlangganan saluran kami dan pastikan Anda mendapatkan berita harian dari tim paling dicintai di Indonesia. Dia sangat penting untuk pertahanan gelar Liga 1 pada musim 2021-2022, membantu Bali United meraih trofi. Pelatih tim, Stefano Cukura, mengucapkan terima kasih atas dedikasi Nadeo kepada klub dan menekankan pentingnya dia dalam musim sebelumnya. Keeper tim nasional Indonesia, Nadeo Argawinata, secara resmi mengakhiri kemitraannya dengan Bali United. Mulai musim depan, dia tidak akan melanjutkan perjalanannya dengan klub di musim 2023-2024. Sebagai informasi tambahan, Nadeo bergabung dengan Bali United pada tahun 2020 dan membantu tim lolos ke Liga Champions Asia pada tahun 2020, Piala AFC 2020, Piala Menpora 2021, Piala Presiden 2022, dan Piala AFC 2022. Musim lalu, Nadeo berhasil menjaga gawangnya tidak kebobolan di 10 dari 17 pertandingan yang dia mainkan untuk Bali United. Musim ini, meskipun bermain untuk klub lain di Pulau Dewata, dia tetap tampil solid dan kebobolan sedikit. Dan jangan terkejut, teman saya, mungkin Anda akan melihat Nadeo bergabung dengan tim Borneo musim depan, ini hanya rumor, tetapi sudah terbukti cukup konsisten. Stefano Cugura, yang juga dikenal sebagai Teku, berharap Nadeo segera menemukan klub baru dan terus memiliki performa yang konsisten di musim depan dengan tim barunya. Saya harap dia menemukan klub baru yang baik untuk musim depan, kata pelatih Brazil tersebut.